Hari ini genap 58 tahun, peristiwa berdarah gerakan 30 September 1965 atau lebih dikenal dengan nama G30S tertoreh dalam sejarah kelam bangsa Indonesia. Dalam bayang-bayang narasi versi Orde Baru yang dibangun selama puluhan tahun, apa yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa G30S hingga kini masih berselimut misteri. Detail kejadian pada hari-hari tersebut berikut intrik politik di belakangnya, belum terkuak secara terang benderang. Namun yang pasti, peristiwa yang diawali pembunuhan para jeneral TNI atau yang dulu dikenal dengan sebutan ABRI ini telah memunculkan gejolak politik dan ekonomi di dalam negeri yang berujung pada mundurnya Presiden Soekarno pada tahun 1966. Sejak saat itu pula, Soekarno seakan diasingkan lewat kebijakan desukarnoisasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Lantas bagaimana seorang Guntur Soekarno Putra, putra sulung Presiden Soekarno yang juga akrab di Sapa Masto, mengenang masa-masa peristiwa tersebut? Bagaimana pula tanggapannya soal tuduhan yang mengafiliasikan kedekatan sang ayah dengan paham komunis? Di usia yang sudah 78 tahun, Guntur masih ingat betul saat peristiwa G30S terjadi. Saat itu ia berusia 21 tahun dan masih mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Pada pagi hari setelah peristiwa berdarah itu, tepatnya 1 Oktober 1965, Guntur Tengah berada di Bandung, Jawa Barat. Berikut petikan wawancara khusus Guntur Soekarno Putra dengan Harian Kompas. Saya waktu itu di ITB, masih kuliah di jurusan teknik mesin. Ya, biasa pagi-pagi kok ada radio. Radio menyatakan di bentuk Dewan Revolusi, kemudian Kabinet Dwi Kora dimisionerkan apa gimana. Nah, waktu itu saya sebagai kader GMNI udah mikir, ini kok kayaknya nggak benar nih urusannya. Kemudian saya tunggu-tunggu biasanya kalau ada yang begini-begini, Presiden akan memberikan suatu penjelasan. Kok nggak juga sampai siang. Nah, kebetulan kan sebagai putra Presiden kan dikawal sama detasmen, kawal pribadi. Nah, saya tanya sama yang awal dari detasmen kawal pribadi, Kak, ini ada apa sih di Jakarta kok ribut radio begini? Oh iya, kita sedang hubungan sama Jakarta. Tapi yang penting, Bapak nggak apa-apa. Bapak selamat, nggak ada apa-apa. Sekarang penyelesaian politiknya sedang dipikirkan oleh Bapak dan Kabinetnya. Dikutip dari buku, Untung Cakra Birawa dan G30S karya Patrick Matanasi tahun 2011, di malam peristiwa berdarah tersebut, Soekarno disebut-sebut sedang tidak berada di Istana Merdeka. Yang diketahui bermalam di Wismayaso. Pada 1 Oktober 1965, sekitar pukul 06.00, Soekarno berangkat dari Wismayaso menuju ke Istana Merdeka. Namun di tengah perjalanan menuju istana, Soekarno pindah haluan ke Selipi dan menuju Halim Perdana Kusuma. Alasannya karena ia menerima kabar bahwa Istana Merdeka telah dikepung oleh pasukan tak dikenal. Sesampai di Halim Perdana Kusuma, Soekarno disebutkan disambut Panglima Angkatan Udara Omar Dhani dan segera ditempatkan di rumah seorang perwira tinggi. Namun setibanya Presiden Soekarno di Halim Perdana Kusuma, para jeneral yang akan dipertemukan dengannya telah tewas dan mayat mereka disebutkan dibuang ke dalam sebuah sumur yang dikenal dengan nama Lubang Buaya. Mengetahui informasi tersebut, Soekarno segera memerintahkan Komisaris Besar Polisi Sumirat untuk memanggil para Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Panglima Kodam Limajaya untuk meminta penjelasan mengenai situasi genting tersebut. Selesai peristiwa G30S, kekuasaan Bung Karno pun terus mendapat rongrongan, terutama dari mahasiswa dan tentara. Saat pelantikan Kabinet Tuikora pada 24 Februari 1966 misalnya, mahasiswa melakukan boykot dengan berunjuk rasa di jalan menuju istana negara. Mereka memprotes dan menentang pelantikan Kabinet. Puncak kuasaan Soekarno pun berakhir saat dirinya mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau SuperSemar pada 11 Maret 1966. Isi SuperSemar adalah Soekarno memberi mandat kepada Menteri atau Panglima Angkatan Darat saat itu, Red Jen Soeharto, untuk mengambil segala tindakan dan upaya mengatasi konflik yang terjadi. SuperSemar inilah yang akhirnya kemudian membawa Soeharto naik ketampu kekuasaan menggantikan kedudukan Soekarno sebagai presiden dan mengawali lahirnya Orde Baru. Setelah lengsa dari jabatannya sebagai presiden, upaya Orde Baru menghilangkan pengaruh Soekarno pun masih terus dilakukan atau dikenal dengan istilah desukarnoisasi. Salah satu narasi yang paling kuat dibangun saat itu ialah keterkaitan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia dan juga haluan pemikiran Soekarno yang dianggap dekat dengan paham komunis hingga dicap sebagai pengkhianat negara. Langkah lain dilakukan Orde Baru yakni dengan mengganti nama-nama yang diberikan Soekarno pada satu tempat dan bangunan. Contohnya, Stadion Guara Bung Karno sempat diubah menjadi Stadion Utama Senayan. Nama ibu kota Papua yang sempat dinamai Kota Soekarno Putra diganti menjadi Jayapura. Begitu pula puncak Soekarno di pegunungan Jayawijaya menjadi puncak Jaya. Pikiran Bung Karno yang mana yang komunis? Coba pikir. Kan nggak ada. Bahwa, ini seperti pengakuan Bung Karno sendiri, Soekarno itu adalah jeladren dari tiga ide. Dalam ide politikku, aku ini seorang nasionalis. Dalam ide sosialku, aku ini seorang sosialis. Dalam ide sukmaku, aku ini seorang yang percaya 100% adanya Allah SWT dan percaya kepada adanya hari akhir. Jadi itulah Soekarno. Terdiri jeladren atau bukan kumpulan apa ya, yang udah jadi satu gitu dari tiga pemikiran-pemikiran tadi. Nama sang proklamator pun akhirnya benar-benar bersihkan di era pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2022, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Bung Karno tidak pernah mengkhianati bangsa dan telah memenuhi syarat pengandunggerahan gelar pahlawan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Soekarno tidak terkait dengan peristiwa G30S. Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat pengandunggerahan gelar kepahlawanan. Meski demikian, Guntur mengungkapkan tak dapat dimungkiri selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa, upaya desukarnoisasi tersebut membuat kehidupan keluarga Soekarno menjadi tidak mudah. Tuduhan terkait dengan PKI terus melekat di masa itu. Namun Guntur memastikan tidak meneru dendam terhadap keluarga Soekarno. Bahkan ia mengaku tetap berhubungan baik hingga saat ini. Ya kebetulan saya orangnya tuh gini. Memang saya orangnya bukan orang pendendam. Satu, atas saya bukan dendam. Kedua, kalau ada orang baik sama saya. Mau kenal sama saya. Terus kita punya pemikiran, banyak pemikiran kita yang sama. Kita jadi sahabat. Tapi bapaknya sama bapak kita berantem. Masa saya sama anaknya mau ikut-ikut berantem? Ngapain? Ya udah kita baikkan aja. Urusan bapak sama bapak, urusan mereka lah. 53 tahun sejak kepergian ayahnya, Guntur menyebut masih terus memegang teguh warisan dan nilai-nilai ajaran Soekarno. Yang menilai meski telah tiada, pemikiran Soekarno masih relevan untuk terus diterapkan oleh segenap bangsa Indonesia. Pemikiran Bung Karang itu kan bisa, saya katakan tadi bisa menjawab segala permasalahan dan mencarikan jalan keluar. Sekarang masalah apa yang belum bisa diatasi? Yang nanti akan bisa diatasi kalau kita laksanakan dengan metode-metode Soekarno. Itu kan banyak sekali. Pendidikan misalnya. Metode-metode Soekarno harus ada national character building. Harus ada pembinaan watak di bahasa bangsa. Karena tanpa itu, mau bangun apa, mau bikin apa itu, yang dikerjaan PUPR itu. Jembatan, jalan tol, tanpa dimulai dengan pembinaan watak jiwa bangsa, nggak akan jadi. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.